Ah gila, bener-bener sepatu yang sangat menyenangkan. Yo, what's up abas di seluruh indonesia, balik lagi sama gue Fatly Brainwash di anak basket channel, di video kali ini kita akan ngebahas performance review sepatu basket adidas pro model 2G. Oke, kita mulai dari traction, tractionnya sadis, nggak peduli indoor, outdoor semuanya tercover dengan baik, indoor perfect, outdoor juga gue yakin perfect karena bahkan gue main di lapangan outdoor yang sangat berdebu bisa dibilang, karena lapangan outdoornya itu lagi dirapiin gitu, lagi disemen-semen, terus juga di sebelah lapangan outdoor yang biasa gue main, itu juga lagi kayak ada pembangunan gitu, jadi debunya kemana-mana tuh, tanahnya kemana-mana, dan gila loh, ini tractionnya masih tetap gigit, gue bener-bener berasa aman aja gitu, gue tadinya kan takut-takut gitu bakalan kepleset atau slip-slip gitu kan, tapi, ya paling beberapa kali wipe off lah ya, sering-sering wipe off aja karena berdebu, tapi wah gokil sih, kalau udah di wipe off, nggak ada obat tractionnya, asik banget. Dan kalau di lapangan outdoor yang sedemikian berdebu aja, tractionnya masih bekerja dengan baik, apalagi di indoor, abas kalian bisa bayangin betapa perfectnya ini. Kemudian, bahan rubber di outsole-nya ini juga termasuk yang squeaky banget. Jadi udah gripnya asik, cacit-cacit lagi, wah gila, kombinasi sempurna. Transisi dari heel ke toe juga bukan yang terbaik, tapi juga nggak jelek-jelek amat, masih lumayan smooth, memang dasarnya ini rata, bentuknya rata ya, outsole-nya, tapi masih ada lengkungan di bagian heel, terus di bagian toe juga ada lengkungan, kemudian ada patahan di tengah untuk torsional support ini, jadi ngebantu banget membuat heel to toe transition-nya sedikit lebih baik. Kalau nggak ada patahan ini, yang buat torsional support, mungkin akan sedikit lebih kaku gitu, lebih nggak smooth lah. Kemudian untuk durability, gue tidak melihat adanya masalah, meskipun abas kalian mau pakai sepatu ini untuk di outdoor terus, karena ya nggak ada traction yang terkikis gitu sih, setelah pemakaian yang cukup banyak. Bahan rubber-nya pun kalau gue teken-teken juga masih cukup keras, tidak terlalu melunak. Jadi ya, sepatu ini sepertinya akan cukup awet, mungkin nggak super awet kayak rubber XDR-nya Nike, tapi oke lah ya, cukup awet sih. Lanjut ke cushion, finally gue bisa ngerasain apa itu cushioning bounce yang sesungguhnya, setelah gue nyobain di Harden Step Back, berasa kayak agak-agak tipis, terus di Adidas Code Vision 2.0, itu berasa kayak bounce-nya dikandangin, di cage, jadinya kayak berasa stiff, nggak terlalu berasa bounce-nya. Akhirnya di sepatu ini gue baru bisa ngerasain, ternyata cushioning bounce itu enak banget. Jadi, porsinya cushioning bounce di sepatu ini tuh di bagian heel tuh berasa tebel, terus juga semakin menipis ke bagian forefoot, jadi bagian depan lebih berasa, lebih dapet core feel-nya. Dan itu cushioning bounce-nya sih gila. Bener-bener bouncy lah, sesuai namanya sih bounce, bener-bener bouncy. Jadi buat lari, terus buat lompat-lompat tuh asik banget, berasa kayak ada energi balik gitu, responsif banget. Terus juga impact protection-nya juga enak banget, gue main lama pake sepatu ini, sama sekali nggak berasa ada efek apa-apa di lutut, di tumit gitu, gue nggak berasa ada sakit-sakit apapun. Jadi, wah impact protection sadis. Kayak lo dapet perpaduan yang sempurna banget, yang bener-bener balance antara cushioning yang soft, empuk gitu, sama yang bouncy, yang membal. Dan cushioning-nya juga tidak menghilangkan core feel-nya seperti yang gue bilang tadi, karena di bagian forefoot-nya berasa sedikit lebih menipis, jadi masih dapet banget core feel-nya. Jadi sepatu ini memang masih cocok sih buat main cepet, buat main gocek-gocek kayak gitu. Lanjut ke material, surprisingly gue suka sama material upper-nya. Tadinya kan gue pikir ini bakalan panas gitu kan, terus juga bakalan kaku, mungkin bakalan butuh waktu break-in yang lama, karena kan sama sekali nggak pake bahan fabric nih di material upper-nya. Di bagian tow-nya pake bahan rubber gini, shell tow gitu, yang kayaknya keras, kaku. Terus di bagian bodinya pake bahan pattern leather gitu, yang mengkilap gitu, juga kayaknya kaku, nggak ada sirkulasi udara. Tapi ternyata material upper-nya tidak membutuhkan waktu lama untuk break-in. Gue nggak tau ya apakah ini material leather-nya emang dipilih yang lumayan premium, jadinya cepet banget lenturnya gitu, paling gue cuma butuh waktu break-in sehari doang lah. Sehari, terus pemakaian selanjutnya udah enak banget. Dan kalau abah sekalian penasaran sama shell tow-nya ini yang dari bahan rubber yang keras banget, feelingnya gimana, apakah ini mengganggu, apakah keras banget, apakah kakinya kalau lagi ngerem gitu, terus nabrak shell tow-nya ini bakalan sakit, ternyata nggak sih. Jadi kalau abah sekalian teken-tekan shell tow-nya ini sebenarnya nggak sekeras itu gitu, masih bisa nekuk tuh. Kemudian kalau kita lagi jalan gitu, lagi lari, ini jadi nge-flex-nya pas banget nih, bagian shell tow-nya emang pas nekuk gitu. Jadi kayaknya emang udah diperkirakan sih sama si Adidas, supaya shell tow-nya ini nggak ngeganggu gimana penempatannya, terus besarnya segala macem. Jadi pas banget sih, dan sama sekali nggak mengganggu, bahkan malah enak. Ini akan memberikan support yang luar biasa, terus juga durability-nya juga, wah ini sih seumur hidup nih, durability-nya mana mungkin rusak nih shell tow dari bahan rubber kayak gini. Kemudian apakah karena bahannya full leather gitu, nggak ada fabric, terus menjadikan sepatu ini panas alias nggak breathable, ternyata ya nggak juga sih. Selama gue main, gue nggak sampai berasa kakinya panas, pengap, sampai keringetan gitu, biasa aja. Mungkin nggak sebriteable sepatu-sepatu basket kekinian yang bahannya nyaris semuanya fabric gitu, tapi ini termasuk yang nggak panas-panas banget sih. Paling kekurangannya material pattern leather yang mengkilap kayak gini nih, kalau kena gesek sama benda keras lainnya, kayak sepatu basket temen lo atau musuh lo gitu kan, terus ngegesek sepatu kita, udah nih lecet-lecet nih. Tapi untungnya gue liat-liat, kayaknya nggak ada yang nginjek sepatu gue sih, masih mulus sih. Material talinya juga standar, nggak gampang lepas, agak kepanjangan, tapi nggak ada masalah, gue nggak pernah ngiket dua kali, cukup iket sekali dan nggak pernah lepas-lepas tuh. Material lidah juga gue demen banget, ini paddingnya tebel banget ya. Jadi seberapapun abah sekalian ngencengin tali sepatunya, ini bener-bener nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan gitu. Lanjut ke fit-nya, seperti biasa gue turun setengah ukuran dari size Nike gue, jadi biasa gue pake 4x3 di Nike, di Adidas gue selalu pake 4x2, 2x3, dan fit-nya menurut gue perfect toe. Bagian kanan kirinya udah ngepress banget, panjang dari heel ke toe juga udah ngepas banget, ada sedikit ruangan di bagian toe, bisa dimaklumi karena ini pake bahan shell toe yang dari bahan rubber itu, jadi kaku dan memang bentuknya kan yaudah kayak gitu kan, bukan seperti bahan fabric yang bisa mengikuti bentuk kaki kita. Udah gitu kalau talinya diikat dengan bener, kencengnya pas, udah deh lockdownnya asik banget. Untuk yang kakinya lebar mungkin bisa samain kayak size Nike kalian, atau naik setengah ukuran lah dari regular size Adidas yang biasa kalian pake, karena memang ini kan bahannya synthetic leather ya, jadi nggak bakal melar-melar banget sih, jadi kalau udah kesempitan yaudah selamanya kesempitan, bakalan kenceng terus gitu. Kemudian gue juga demen banget ya sama penggunaan kain stretch di bagian heel ini, ini sangat ngebantu pada saat kita mau pake sepatunya ini jadi gampang banget, jadi tinggal narik kain ini terus udah deh langsung kaki kita lobos masuk dengan sangat mudah. Tapi sedikit catetan, karena ini kan bagian heelnya kan udah dipakein kain stretch ini nih, dan lumayan banyak, jadi ini sebenernya bagian heelnya tuh kayak low cut banget, ini tuh rendah banget, jadi kalau abah sekalian sampai salah milih size, jadi kayak sizenya agak kegedean, mungkin abah sekalian akan sedikit bermasalah sama bagian heelnya, karena ini kan low banget nih, pasti bakalan berasa kakinya selama lari ke angkat-angkat tuh. Terakhir supportnya, wah mau bilang apa gue? bahannya sih emang udah support banget sih, bagian townya pake bahan shell toe rubber kayak gini yang keras, jadi udah pastilah ini sangat amat ngesupport pergerakan kaki depan kita, mau itu ngerem, mau itu step back kayak gitu-gitu, terus keseluruhan bahan juga udah pake bahan leather gini kan, jadi pergerakan crossover yang bertumpu pada kaki samping sebelah luar, juga udah ke cover dengan baik, bagian kaki belakang juga gue gak merasakan ada masalah, heel counternya udah cukup keras, tinggi, lebarnya juga menurut gue udah pas, ankle gue kejaga dengan baik, ditambah lagi ini mid cut, lumayan tinggi, dan pake bahan leather pula, jadi asal ngikat tali sepatunya udah cukup kenceng, juga itu menambah berasa ankle-nya lebih safety lagi, terus juga bagian dalamnya ini padding-paddingnya tebel banget nih, yang bagian padded collar-nya ini, jadi kalau kita kencengin talinya ini berasa bener-bener kakinya dipeluk banget deh, sekitaran ankle itu dipeluk banget, jadi berasa safety banget, kemudian bagian dasar sepatunya juga lebar, lebih lebar dari uppernya gitu, jadi sangat amat stabil sih untuk pergerakan jumpsuit-jumpsuit, lompat-lompat lainnya juga berasa landing-nya safety banget, oke sekian performance review gue untuk sepatu Adidas Pro model 2G, gue selalu tergoda loh buat ngomong 2G-nya kayak gitu, ya sepatu yang sangat amat menyenangkan, gila gue enjoy banget selama nge-review sepatu ini, bener-bener kalau dari tadi gue bahas, gak ada hampir gak ada minusnya sih, harga retail 1,6 juta, dan menurut gue sangat amat worth it, kalau misalkan Adidas sampai ngerestock sepatu ini, gue sarankan Abbas kalian cobain beli, apalagi kalau sampai ada diskon, diskon berapapun sikat sih, karena sebenarnya dengan harga 1,6 juta pun gue bilang ini udah sangat amat worth it, apalagi menurut gue ini siluetnya juga termasuk yang everlasting, yang udah, wah gila udah patent banget deh, udah gak bakal, gak bakal ketinggalan zaman, so kalau Abbas kalian pengen beli sepatu ini, gue gak bisa tinggalin linknya, karena memang di Adidas udah sold out, dan setau gue kayaknya yang masih jual sepatu ini, ada di My Shoes, cuma gue gak tau ya apakah sizingnya masih komplit, apa enggak, di My Shoes sih masih ada yang warna hitam, colorway hitam, dan nanti Abbas kalian bisa langsung cek Instagramnya My Shoes, terus nah gue tinggalin linknya Instagram My Shoes aja deh, di deskripsi video, nanti Abbas kalian bisa langsung cek ke situ, terus seperti biasa gue juga mau nguncapin terima kasih untuk 3 Point Jersey, yang udah selalu support anak basket channel, kalau Abbas kalian pengen bikin jersey-jersi basket, mungkin juga gak tau desainnya mau kayak apa, cek aja 3 Point Jersey, karena mereka punya banyak pattern desain yang keren-keren, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video, Instagramnya 3 Point Jersey Catalog, thank you banget udah nonton video ini, don't forget to subscribe, like, share, and comment, I'm Fatly Brainwashed, sampai jumpa di video berikutnya, semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.